Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lebak, Bantan melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional Rangkas Bitung tidak dilakukan sebagai tindak lanjut terkait kelangkaan minyak goreng yang berada di pasar Rangkas Bitung. Anggota Komisi 2 DPRD Lebak, Ruli Edward Sugiharto bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional Rangkas Bitung. Stok minyak goreng dipastikan mengalami kelangkaan. Kelangkaan minyak goreng yang berada di pasar Rangkas Bitung merupakan kelangkaan nasional. Ruli mendorong disperindak Kabupaten Lebak segera berkoordinasi dengan para agen-agen agar ketersediaan minyak goreng bisa tersedia bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Orok Sukmana, membenarkan kelangkaan minyak goreng di pasar Rangkas Bitung memang sudah langka dari beberapa pekan terakhir. Tidak hanya langka, Orok juga menyebut minyak goreng masih tinggi di pasaran. Terutama terkait satu harga yang masih belum tercapai. Jadi setidak hari ini kita pengen tahu rumur yang beredar di bawah diantaranya kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng memang itu langka, di daerah mana pun langka. Ini sifatnya nasional ternyata. Jadi ada kebijakan pusat yang membutuhi matching dengan kebijakan di bawah. Maka minyak goreng hampir seluruhnya sulit didapat. Ada pun, stok ada tapi tidak seperti biasanya. Kami mendorong kepada Dinas Perindak untuk segera berkonsultasi koordinasi dengan para agen-agen agar ketersediaan minyak, bahan-bangan bisa tersedia di lebak khususnya. Termasuk kami juga mendorong agar nanti seperti biasa, bukan seperti biasa, diharapkan ke depan tetap ada pasar murah bagi masyarakat. Karena ini agen menjelang hari daya nih. Maka pemerintah sudah bisa meladakan pasar murah bagi masyarakat. Yang jelas tadi dia berkunjung ingin melihat kondisi terkini pasar Lantas Pitung. Terkait dengan masalah harga-harga, kemudian dia fokus ke harga ketersediaan minyak goreng. Dia koto, dia monitor. Informasi selanjutnya pembahasan pengelolaan kawasan Banten Lama akan kami hadirkan setaat lagi. Bebeja segera kembali. Terima kasih telah menonton!